Terima kasih. 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 Melanjo Melanjo Melanja Jadi harga pulaannya itu Modalnya itu Rp9.000 Nah oleh Pak Ali Tepung itu dijual Rp11.000 Jadi dijual Rp11.000 Nah dari sini Angka Rp9.000 itu Adalah menunjukkan harga belinya Harga beli Jadi ditambah dia dulu Ditambah biar dapat undur Kalau yang angka Rp11.000 menunjukkan apa ini? Harga jualnya Harga jual Betul bagus Nah di sini akan ada Selisih ya Selisih antara harga jual dengan harga beli Jadi jualnya itu Rp11.000 Belinya itu Rp9.000 Ada selisih Rp2.000 Nah Rp2.000 Kurang sama dengan Rp2.000 Rp2.000 Betul Rp2.000 ini kita sebut apa? Untung 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 Kenapa untuk untung? Karena di sini harga jualnya lebih besar daripada harga belinya Gak beli Gak beli Betul Jadi apa yang dimaksud harga beli? Harga beli itu Boleh kita kalau di Jawa itu disebut harga kulaan ya Atau kita sebut modal Kalau modal biasanya sudah ditambah dengan misalnya kita harus pakai transport Itu dimasukkan di komponen harga beli juga Sedangkan harga jual adalah harga yang dibayar oleh pembeli Oleh pembeli Jadi kalau misalnya Kendra ya Kendra Maulana ini dari Bali juga Misalnya Maulana ini Jual Terus ada siapa lagi ini beli Berarti Harga beli itu yang nentukan adalah Maulana Dan penjualnya membayar kepada Maulana Sebagai harga jual Jadi gitu ya Jangan bingung dengan istilah harga beli dan harga jual Kalau gampangnya beli itu modalnya Mual itu harga yang dibayar oleh pembeli Ada yang mau ditanyakan disini Baga beli dan jual Kenapa? Jangan ada gambarnya Oh ini Oh ini selingan aja ya Ini adalah gambar boneka si Unyil Dulu waktu Bu Alma masih kecil Ini adalah serial Anak-anak ya Boneka Yang diputar ulang Diputar PPFN Lembaga Pervelement Di Kemdibut Sayangnya sekarang udah tidak lagi ditanyakan Tapi Ada cuplikan itu yang ditanyakan di Transkripy Kalau nggak salah Transkripy atau Transkripy Tentang laptop si Unyil Ya Yang pernah nonton ya Laptop si Unyil Sering Saya lanjut ya Saya lanjutkan Nah contoh yang lain ini Pak Ali membeli tepuk Nggak ada gambarnya Bu Saya lanjutkan ini Pak Ali membeli tepuk Rp9.000 Kemudian dijual dengan harga Rp7.500 Nah ini Jadi yang Rp9.000 Itu adalah harga beli Atau kulaan tadi Sedangkan yang Rp7.500 Adalah harga jual Nah disini ternyata harga jualnya itu lebih kecil daripada harga beli Jadi kalau kita hitung selisihnya itu ternyata selisihnya adalah Rp1.500 Nah karena jualnya lebih kecil Maka Pak Ali disini mengalami Kerugian Ya betul Jadi Pak Ali disini rugi Jadi kebalikan dari yang tadi ya Kalau jualnya itu lebih besar daripada beli Dia untung Sebaliknya Kalau jualnya itu lebih kecil Daripada belinya Maka dia akan Rugi Gitu ya Jadi tahu ya bedanya rugi dengan untung Berikutnya Nah ini Bu Alma nyoba Gambarkan Perdomannya Jadi nanti Kalau kita mau menghitung untung Itu adalah Perdomannya Jualnya lebih besar Daripada belinya Sebaliknya kalau rugi itu Jualnya lebih kecil daripada belinya Harga beli Kok ngeleng-ngeleng ini Bu Kenapa? Udah lancar Bu Nah ya Udah lancar Kalau kalian sudah Paham tadi Mana untung Mana rugi Coba kita Kita Berlatih ya Kita berlatih Untuk mengidentifikasi Ini adalah Tabel Transaksi antara Harga beli Dan harga jualnya Kita lihat yang nomor satu ya Nanti yang mau jawab Boleh Kalau harga belinya itu Rp15.000 Harga jualnya Rp20.000 Yaudah Pak Untung apa rugi? Untung Untung Ya Untung Nomor satu untung Di sini nomor satu untung Maaf Yang nomor dua Kalau belinya Rp15.000 Jualnya itu Rp15.000 Untung apa rugi? Rp15.000 Saya lanjutkan Yang nomor satu Selepas sekali sinyalnya Bu Iya Keluar-keluar ini Nomor tiga Kalau harga belinya Rp5.000 Jualnya Rp15.000 Untung Untung banget Untung banget Untung banget Kalau harga belinya itu Rp75.000 Harga jualnya Rp100.000 Untung apa rugi? Untung Untung banyak Rp25.000 Banyak Betul Untung Rp25.000 Untung Rp25.000 Nah sekarang yang terakhir Kalau harga belinya itu Rp40.000 Jualnya Rp35.000 Untung apa rugi? Rugi 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 itu Rugi itu Kalian udah paham ya Jadi Apa untung Apa lupa Sudah Lanjut Ini Saya beri kuwis Ini caranya Menjawab Kalian tulis di chat Ya Ingat-ingat Tulis di chat Jawabannya A atau B Ini Teras Harganya Rp55.000 Per kantong Kemudian dijual Rp60.000 Per kantong Nah ini Pak Udin Untung apa rugi? Siapa yang paling cepat Menjawab di chat Itu nanti yang Menjadi pemenang Kenapa ngga ibu? Bu Ini keluar-keluar ini Ada yang mau jawab di Laudah Aci Kolom Laudah Udah di chat Udah di chat Di deteksi Yang ini Baik Kita sudah masuk ke Sesi quiz Kihajar Ini Dicek di saya Yang betul Ini dengan format Kihajar 1 Nomor 1 ada Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu bu Saya belum menjawab Ngelek-ngelek bu Ya Yang kita Halo Halo Ada suara saya masuk Ada Ya Jadi Kita akan Sesinya itu Yang paling benar Dan cepat Ya betul Yang Benar Dan cepat Ya Disini saya cek Kihajar 1A Udah betul Formatnya ada Dengan Mifta Fauzan Ya ibu ya Ya betul Mifta Fauzan ya Oke baik Untuk sesi 1 ini Sudah ada Pemenangnya Yaitu Mifta Fauzan Bagi yang lain Yang belum beruntung Tetap nantikan Masih ada Sesi 2 Sesi 3 ya Teman-teman ya Gitu ya Iya bu Baik Pakat teman-teman semua Tetap menyimak Penjelasan dari ibu Alma Baik Kita sudah dapat Pemenang di sesi 1 Ada Mifta Fauzan Nanti saya akan Langsung hubungi Secara Jafri Chatnya ya Terima kasih Ibu Kalima Terima kasih Silahkan Kelanjutkan kembali Ibu Alma Terima kasih Selamat untuk Mifta Fauzan ya Dapat hadiah Dari Ibu Sudatin Tapi Mifta Fauzan Untuk 2 Puis berikutnya Tidak boleh ikut ya Jadi nanti kita Beri kesempatan Kepada teman-teman Yang lainnya Saya lanjutkan Jadi setelah kalian Paham tentang Apa itu untung Apa itu rugi Kita lanjut ke Yang berikutnya Nah ini Bagaimana Kalau kita mau Menghitung Saya untung berapa Atau saya rugi berapa Jadi dari pengertian tadi Untung itu adalah Jual Harga jual Lebih besar Daripada harga beli Maka cara kita Menghitung Untung itu adalah Harga jual Kita ambil Dengan harga belinya Jadi untung itu Sama dengan jual Diambil Beli Nah sebaliknya Untuk rugi Karena rugi itu adalah Jualnya itu lebih kecil Daripada beli Maka kita menghitung ruginya adalah Beli Diambil Jual Jadi nanti Nilainya akan selalu Positif Jadi untung adalah Jual Diambil Beli Kenapa kok begitu? Karena jualnya lebih besar Daripada beli Sepaliknya rugi adalah Beli Diambil Jual Kenapa kok begitu? Karena jualnya Lebih kecil Jualnya lebih kecil Daripada belinya Saya lanjut ke Contoh ya Jadi kita Coba terapkan ini Kedalam Soal Misalnya gini Bumiya membeli Masker Jadi kulaan Kalau di Jawa itu Namanya kulaan Bumiya membeli Masker Seharga Rp7.500 Perbuah Kemudian Masker itu Akan dijual Dengan harga Rp8.000 Perbuah Nah Kalau kita Lihat ini Harga jualnya Berapa? Harga jualnya adalah Rp8.000 Sedangkan harga belinya Adalah Rp7.500 Harga jual Itu lebih besar Daripada harga beli Berarti Bumiya Untung apa rugi? Untung Untung Jadi buminya Di sini untung Jadi seperti sekarang Ini banyak orang Membuat masker Untuk dijual Untuk Mendapatkan keuntungan Nah Bagaimana kita Menghitung untungnya Kita masukkan tadi Karena harga jual itu Lebih besar Dari harga beli Maka untungnya Adalah jual Diambil Jadi jual Diambil Beli Jualnya Rp8.000 Diambil Rp7.500 Ketemunya Adalah Rp500 Jadi untuk Setiap masker Bumiya Mendapatkan Keuntungan Sebanyak Rp500 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 Tampang ya Jadi tidak sulit Ini cara Menghitung Untungnya Kita Melihat contoh Menghitung Ruginya Nah misalnya Gini Bumiya Membeli hand sanitizer Jadi sekarang ini Karena musim Covid ini Kita Sebaiknya Membawa hand sanitizer Yang harganya itu Per botol Rp25.000 Di botol kecil itu Harganya Rp25.000 Kemudian Oleh Bumiya Hand sanitizer itu Dijual dengan Harga Rp20.000 Kira-kira Bumiya Untung apa Rugi? Rugi Ya Kenapa Rugi? Karena Harga beli Harga beli Lebih Besar Daripada Harga Jual Betul Ini dari siapa ini? Kita Kita Pratiwi Betul Kita Jadi Bumiya Bumiya Ini Dijual Sanitizer Ini Bumiya Rugi Karena Harga belinya Itu Lebih besar Daripada Harga jualnya Nah sekarang Bagaimana Menghitung Kerugiannya Kerugiannya Yaitu Harga belinya Diambil Harga jualnya Belinya Tadi 25.000 Diambil 20.000 Ketemu Rugi Berapa? 5.000 Ya Gampang ya Jadi Menghitung Untung Dan rugi Itu Gampang Asal kita Tahu Harga jual Dan harga belinya Pedomanya Kalau Untung Itu Berarti Harga jualnya Lebih besar Daripada Harga beli Kalau rugi Harga jualnya Lebih kecil Daripada Harga beli Saya lanjut ya Ya Nah Mari kita gunakan Itu tadi Pemahaman kita Tentang Untung rugi Tadi Untuk Menghitung Daftar harga Ini Jadi Daftar harga Jual beli Nomor 1 Misalnya Ini Jadi Kita beli Harganya 15.000 Jualnya 20.000 Ini Tadi Sudah kita Identifikasi Ini berarti Untung Untungnya Berapa? Berarti Harga jual Diambil 15.000 Betul 5.000 Nilo Nah coba Nilo mengerjakan Yang nomor 2 Yuk Nilo Coba Jadi Yang nomor 2 25.000 Harga beli 25.000 Harga jual 15.000 Berarti Rugi 10.000 Nah betul Ya Selain Nilo Ada siapa lagi Nilo Ada Dayu Dayu Mau ngasih Kan nomor 3 Dayu Dayu Isyana Nilo Nilo lagi Bisa Ikuti Nanya Pak Nilo lagi Nomor 2 Nomor 3 Nomor 3 Harga belinya 5.000 Harga jualnya 15.000 Berarti Untungnya 10.000 10.000 Betul Dayu kelas berapa ini Eh Nilo ini kelas berapa Kelas 2 SMP SMP apa ini SMP LV atau SMP Negeri 1 Sukawati Oh Makanya Ya terlalu gampang ini ya Ya udah Nggak apa-apa Ini sekarang yang nomor 4 Nomor 4 ini Harga belinya 75.000 Harga jualnya 100.000 Berapa Untungnya Berapa Untungnya Nilo Selain Nilo Ada siapa lagi Harga Harga Untungnya Berarti 25.000 25.000 Ya Banyak ya Jadi Untungnya 25.000 Nah sekarang yang terakhir Itu Kalau kita beli 40.000 Dan kita jual 35.000 Berapa ruginya 5.000 Kita rugi 5.000 Nah Ini Ini adalah Pelatihan kita Untuk Menghitung Untung Dan rugi Secara sederhana Ini Pelatihannya Anak SLB Sebenarnya Tapi anak SMP Negeri Nggak apa-apa Sekarang ada Kuis lagi Ya yuk Siap-siap Tadi Mifta Nggak boleh ikut ya Mifta Sudah menang Jadi Nggak boleh ikut Ini Kuis Yang kedua Ayo silahkan Teman-teman Ikuti Kuis Ki Hajar Kedua Jangan lupa Formatnya Ki Hajar Dua Lalu Sama Dengan Ya Ki Hajar Dua Sama Dengan Pilih jawabannya Siapa yang paling cepat Nge-chatnya Dan sebabannya Betul Ibu Ibu Alma Disini ada Nur Afdillah Nomor 1 Jawabannya A Apakah betul Ki Hajar Oh Salah format Ya Salah format Kemudian ada Niluh Gita Ki Hajar Dua Sama Dengan A 5.000 Apakah betul Ibu Betul Betul Buka Selamat Untuk Niluh Gita Praktiwi Buat teman-teman Yang lain Masih ada Satu kesempatan Lagi Tetap Semangat Terima kasih Nanti Niluh Gita Akan saya chat Secara pribadi Selamat Niluh Gita Pak Udin Membeli Teras Dengan harga Rp55.000 Satu kantongnya Dijual Dengan harga Rp60.000 Pak Udin Untung Untungnya Berapa Rp60.000 Diambil Rp55.000 Rp55.000 Setelah kita Paham Tentang Apa itu Untung Apa itu Lagi Bagaimana Menghitung Untung Bagaimana Kita menghitung Lagi Kita akan Menghitung Posentase Untung Dan Posentase Lagi Jadi Misalnya Pak Pak Siapa tadi Pak Pak Siapa tadi Itu untungnya Rp5.000 Berapa persen Rp5.000 Itu dari Dari harga belinya Ini adalah Persen untung Demikian juga Dengan rugi Kalau kita sudah Mengetahui ruginya Kita bisa membandingkan Kerugian kita Itu dengan harga beli Kemudian kita kalikan Dengan 100% Kita ketemu Persentase Ruginya Nah ini Gampang ya Tidak sulit Sekarang kita ke Contoh soal Misalnya Ini ada Pak Hasan Pak Hasan Membeli Dengan harga Rp40.000 Total Jadi Satu Kaldus Itu Rp40.000 Kemudian Pak Hasan Dijual Dengan harga Rp50.000 Apa yang harus kita Lakukan dulu Untuk menghitung Persentase Kita harus mencari Apa dulu Untungnya Jadi kita harus Menghitung Untungnya dulu Untungnya berapa Untungnya adalah Harga jual Diambil Harga beli Jadi Rp50.000 Diambil Rp40.000 Untungnya adalah Rp10.000 Nah Rp10.000 Ini Nilainya Berapa persen Dari Dari harga belinya Kita hitung Kita gunakan tadi Jadi Persen untung Itu sama dengan Jual Dibagi beli Dikalikan 100 persen Jadi Rp10.000 Dibagi Rp40.000 Kita kalikan 100 persen Ketemunya 25 persen Kita Pak Hasan Mendapatkan Keuntungan Sebesar 25 persen Jadi Rp10.000 Dari Rp40.000 Itu adalah 25 persen Saya lanjutkan Untuk yang berikutnya Pak Hasan Lagi ya Jadi Pak Hasan Membeli Mie Dengan harga Rp16.000 Per kilogram Kemudian Mie itu Dijual Dengan harga Rp14.000 Per kilogram Pak Hasan Untung Apa Lagi Ini Lagi ya Jadi Pak Hasan Disini Lagi Kita hitung Berapa besar Kelugiannya Karena Harga Jualnya Itu ternyata Lebih kecil Daripada Harga Belinya Berarti Pak Hasan Rugi Berapa besar Kelugiannya Harga Beli Diambil Harga Jual Itu Rp16.000 Diambil Rp14.000 Ketemunya Rp2.000 Ternyata Pak Hasan Rugi Rp2.000 Jadi Dari Penjualan Ini Pak Hasan Rugi Rp2.000 Nah Sekarang Kita Bandingkan Dengan Harga Belinya Berapa Persen Kelugian Pak Hasan Untuk Hitung Persentase Kelugian Pak Hasan Itu Kita Gunakan Ruginya Dibagi Dengan Harga Beli Dikalikan 100% Jadi Ruginya Itu Rp2.000 Dibagi Harga Beli Rp16.000 Dikalikan 100% Ketemunya 12,5% Jadi Dalam hal ini Pak Hasan Rugi Sebesar 12,5% Sampai Di sini Tidak ada Masalah Ya Kira Kalau Anak SMP Ini Makanan Sangat Mudah Nah Sekarang Ini Kita Berlatih Setelah Kita Paham Bagaimana Menghitung Persentase Untung Kemudian Bagaimana Menghitung Persentase Rugi Kita Gunakan Dalam Ini Latihan Soal Jadi Yang Cara Menghapalkannya Itu Gampang Sekali Untuk Menghitung Persen Itu Selalu Pembaginya Pembaginya Itu Adalah Harga Beli Jadi Pembaginya Atau Penyebut Ya Penyebutnya Itu Selalu Harga Beli Jadi Kalau Persen Untung Untung Dibagi Beli Kali 100% Kalau Persen Rugi Rugi Dibagi Beli Kalikan 100% Jadi Pembaginya Selalu Harga Beli Jadi Gampang Diingat Nah Sekarang Kita Latihan Dengan Yang Nomor Satu Ada Anak-anak Yang Mau Menjawab Ini Nomor Satu Saya Beri Contoh Jadi Kalau Belinya Itu 15.000 Dijual 20.000 Berarti Untung Berapa Untungnya Untungnya 5.000 Nah 5.000 Ini Berapa Persen Keuntungannya Jadi 5.000 Dibagi 15.000 Dikalikan 100.000 5.000 Per 15 Itu Sepertiga Sepertiga Dikalikan 100 Ketemunya 33,3 Persen Nah Sekarang Soal Yang Nomor Dua Ada Anak-anak Yang Mau Menjawab Masih Di rumah Atau Ibu Alma Iya Tadi setelah Saya sudah Klarifikasi Ini untuk Gita yang sudah Semangat sekali Untuk Menjawab Ternyata Beliau Adalah Siswi Deni Istri Ibu Iya Sedangkan Kita kan Untuk Siswa SLB Ya Apakah Ibu Mempunyai Soal Yang lain Ibu Untuk Nanti Tambahannya Untuk Teman-teman Kita Khusus Kepada Siswa SLB Selesai Gitu Iya Berarti Untuk Nilu Bagaimana Untuk Nilu Nanti Saya Konfirmasi Lagi Ya Baik ya Ibu Mohon Dipersiapkan Ya Bu Jadi Teman-teman Sekali lagi Kakak Mohon Sekali Ya Kita Sekarang Sedang Masuk Ke SLB Matematika Untuk SMA Ya Ya Sepertinya Sedang Menyimak Atau Lagi Apa Ya Tadi Suaranya Ramai Tapi Sekarang Lagi Nggak ada Suaranya Teman-teman Tuanya Ya Jadi Sekarang Kita Sedang Masuk Di Kelas Siswa SMA Pelajaran Matematika Untuk Teman-teman SLB Ya Pakat Ya Teman-teman Ya Ya Maka Kita Kuis ini pun Juga untuk Teman-teman Yang duduk Di SMA Matematika SMA SLB Ya Teman-teman Ya Untuk Teman-teman Yang lain Harap Sesuaikan Dengan Jadwalnya Masing-masing Ya Baik Silahkan Dilanjutkan Ibu Terima kasih Ibu Karima Jadi Kita latihan Untuk Menghitung Persentase Untung Dan Persentase Lagi Jadi Kalau kita Belinya Itu 5.000 Jualnya Itu 15.000 Untungnya 10.000 Berapa Persen Itu Untungnya Dari Dari Harga Belinya Ada Ada Yang Bisa Menghitung Jualnya Itu Belinya 5.000 Jualnya 15.000 Berarti Untung 10.000 Yuk Apa Ini Yang Mau Dijadikan Kuis Bu Pengganti Tadi Ya Boleh Silahkan Teman-teman Dari Siswa SMA Luar Biasa Kita Tunggu Jawabannya Ada Adik-adik Ini Sahabat Rumah Belajar Dari SMA LP Yang Masih Menyimak Ya Betul Kita Berikan Soal Lagi Tambahan Nomor Tiga Nomor Tiga Nomor Tiga Bisa Ini Berarti Kalau terakhir Ya Kalau terakhir Di bawah Masih ada Satu Lagi Baik-baik Kita Baik-baik Ayo Siapa yang Mau menjawab Kisah dari SMA Luar Biasa Karena Untuk Teman-teman Yang Lain Juga Ada Jadwal Masing-masing Silahkan Diikuti Ya Ayo Teman-teman Siapa yang Mau jawab Nih Dari Siswa Masuk Ya Baik-baik Kita lanjutkan Ya Ibu Ya Ya Udah Kita lanjutkan Nah Coba kita kerjakan Sama-sama aja Ya Itu Untungnya Adalah 10.000 Nah Menghitung Persentase Untung Untung Dibandingkan Dengan Dari Berarti 10.000 Dibagi 5.000 10.000 Dibagi 5.000 Dikalikan 100% Berapa Untungnya 200% Jadi Banyak Sekali Untungnya Soal yang Nomor 4 75.000 Kemudian Dijual 100.000 25.000 Keuntungannya Kita Bandingkan 25.000 Dibandingkan Dengan 75.000 Jadi Persentase Untungnya Adalah 25 Banding 75 Berarti 1.000 1.000 1.000 Sepertiga Ya Bu Maaf Sepertiga Berarti 33% Soal yang Kelima Ini Belinya 40.000 Jualnya 35.000 Berarti Rugi 5.000 Nah 5.000 Ini Harga Belinya 5.000 Dibanding 40.000 Dikalikan 100% Jadi 1.8 1.8 Kalikan 100% Ketemu 12.5 Betul ya Bu Ya Jadi Ruginya 12.5 Saya kira Tidak sulit Soalnya Gampang Ini Tidak Tidak Sulit Nah Ini Ada Kuis Yang Ketiga Yang Saya Siap Kita Masuk Lagi Ke Soal Kuis Nomor Tiga Pastikan Kamu Ada Di Jenjang SMA Luar Biasa Dan Kita Tulis Ki Hajar Tiga Sama Dengan Ya Kita Tunggu Teman-teman Ya Siap Semua Ki Hajar Tiga Sama Dengan Lalu Tulis Jawabannya Ini Dia Soalnya Soalnya Jadi Pak Ugin Membeli Beras Dengan Harga 50.000 Berkantong Kemudian Dari Pembelian Ini Beras itu Dijual Oleh Pak Udin Dan Mendapatkan Keuntungan 10.000 Berapa Persentase Keuntungan Pak Udin Ada yang Sudah menjawab Atas nama Cynthia Dia Siswa SMA LB Jawabannya Apakah betul Ibu? Betul Selamat Selamat Kita langsung Mendapatkan Juara Untuk Sesi Ini Ketiga Kita Coba Walaikan Sintia Apakah Sintia Bisa Masuk Lewat Ini Bisa Menjelaskan Sintia Silahkan Sintia Jelaskan Lewat Suaranya Silahkan Nyalakan Micnya Koneksi Buruk Bu Ditulis Di chat Baik Ada teman lain Yang mau Menjelaskan Ini Bagaimana Kok bisa Ketemu 20% Yuk Siapa Yang Mau Menjelaskan Ada adik Yang Mau Menjelaskan Ini Baik Mungkin Saya Sedikit Ya Bu Jadi Pak Udin Membeli Keras Dengan Harga 50.000 50.000 Kemudian Untung 10.000 Berarti Persen Untungnya Adalah Untungnya Itu Dibagi Dengan Harga Belinya Jadi 10.000 Dibagi 50.000 Dikalikan 100% 10 Per 50 Berarti 1 per 5 1 per 5 Kalikan 100% Berarti Dapat 20% Jadi Betul ya Sintia Sintia Tadi Dari SMA LP Selamat Jawabannya Betul Dapat hadiah Hadiahnya Apa ini Bu Karima Pulsah Semoga Menambah Teman-teman Untuk bergabung Bersama Duta rumah Belajar Untuk Belajar Sama-sama Melalui Room Baik Baik Bu Karima Saya Kira Kita Masuk Kesimpulan Jadi Kalau Kita Mempelajari Tentang Jual Beli Kita Akan Ketemu Dengan Harga Jual Dan Harga Beli Harga Jual Dan Harga Beli Kemudian Dari Situ Kita Akan Bisa Menghitung Menentukan Ini Untung Apa Rugi Jadi Bagaimana Menentukan Untung Ata Ruginya Untung Itu Kalau Harga Jual Lebih Besar Daripada Harga Belinya Baliknya Kalau Rugi Adalah Harga Jualnya Lebih Kecil Daripada Harga Belinya Bagaimana Menghitung Untungnya Tinggal Mengambil Saja Jadi Untung Sama Dengan Jualnya Diambil Harga Beli Kita Akan Menemukan Untung Sedangkan Kerugiannya Rugi Adalah Beli Diambil Jual Kalau Kita Pengen Tahu Berapa Persen Keuntungannya Kita Bisa Menggunakan Persen Untung Itu Sama Dengan Untung Dibagi Beli Dikalikan 100 Demikian Demikian Juga Ruginya Rugi Itu Persentasinya Adalah Rugi Dibagi Beli Dikalikan 100% Jadi Tidak Usah Sulit Tidak Sulit Menghapalkannya Pokoknya Untung Ataupun Rugi Selalu Pembaginya Adalah Beli Jadi Untung Dibagi Beli Kali 100% Demikian Juga Rugi Rugi Dibagi Beli Dikalikan 100% Saya kira Dua hal ini Yang kita pelajari Sedangkan Seandainya Kini Saya ketemu Soal Yang Itu Diketahui Adalah Persentase Untungnya Dan Harga Belinya Bagaimana Menghitung Untungnya Belikan Saja Misalnya Untungnya Itu 10% Harga Belinya 50.000 Kita kalikan Saja 10% Dikalikan 50.000 Berarti Untungnya Adalah Jadi Dengan Mengetahui Untung Persentase Untung Kalian Bisa Menghitung Berapa Untungnya Kalau Diketahui Harga Belinya Sebaliknya Juga Begitu Dengan Mengetahui Persentase Rugi Dan Harga Belinya Kalian Bisa Mengetahui Menghitung Besar Kelugiannya Nah Kalau Kita Sudah Tahu Ini Untungnya Berapa Belinya Berapa Kita Bisa Menghitung Harga Jualnya Tapi Disini Bu Almar Tidak Tidak Lanjutkan Sampai Kesana Tapi Ini Salah Satu Kegunaan Dengan Mengetahui Persentase Untung Kita Bisa Menghitung Berapa Persen Untung Dikalikan Harga Belinya Itu Ketemu Untung Berarti Harga Jualnya Sama Dengan Harga Beli Ditambah Untung Sepaliknya Dengan Mengetahui Persentase Lugi Kita Bisa Menghitung Harga Jualnya Juga Harga Jualnya Adalah Harga Belinya Diambil Diambil Tuginya Jual Ini Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Dari Adik Silahkan Teman Teman Adik Adik Siapa Yang In Bertanya Langsung Saja Boleh Dinyalakan Mic Mikrofon Dibuka Atau Boleh Bergabung Juga Di Cek Untuk Menuliskan Pertanyaan Kepada Ibu Alma Silahkan Pada Sintia Kakak Tunggu Data Pribadinya Halo Teman Apakah Sudah Cukup Jelas Ini Ada Mifta Tadi Mifta Yang Jadi Pemenang Betul Mifta Fauzan Itu Dari Sebentar Saya Buka Datanya Kelas 10 Dari SLB Negeri 1 Kota Bengkulu Ya Sintia Ini Belum Menjawab Format Yang Saya Kirimkan Terakhir Tulisannya Di chat Ada Tidak Tidak Ada Suara Bu Jadi Saya Tidak Bisa Mendengarnya Kemudian Saya Kirimkan Kembali Format Yang Harus Isi Dan Sampai Sekarang Belum Ada Jawaban Tapi Saya Sudah Kirimkan Nomor WA Saya Mudah-mudahan Sintia Mendengar Suara Saya Mengecek Juga Di kolom Chat Ini Untuk Teman-teman Yang Lain Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Oh Baik Sudah Di WA Baik Bagaimana Teman-teman Materi Dari Ibu Alma Semua Kayaknya Sudah Teman-teman Halo Tadi Kayaknya Seru Banget Ibu Tapi Sekarang Makin Siang Sudah Tidak Terdengar Lagi Suaranya Sudah Dari Pagi Tinggal Capek Tadi Saya Kebetulan Sudah Masuk Room Sejak 2008 Dan Mereka Semua Semangat Untuk Belajar Kesimpulan Dari Ibu Sedikit Lagi Untuk Motivasi Anak-anak Di Tengah Pandemi COVID Pada Siang Hari Ini Adik-adik Sahabat Umar Belajar Ini Kita Kan Lagi Tidak Boleh Masuk Sekolah Sebenarnya Sudah Kangen Tidak Cuma Sesuanya Seja Yang Kangen Gurunya Tidak Kangen Sesuanya Sudah Tetap Harus Rutinitas Seperti Waktu Sekolah Itu Dijalankan Jadi Mandi Pagi Kemudian Selapan Kalau perlu Pakai Selagam Sekolah Jadi Selagam Sekolah Jadi Kayak Sekolah Sekolah Ketika Kita Bertemu Dengan Teman-teman Dan Bapak Ibu Terus Kemudian Jangan Lupa Olahraga Jadi Kalau Kita Tidak Olahraga Badan Akan Sakit Semua Dan Mudah Untuk Terkena Sakit Makan Yang Cukup Istirahat Yang Cukup Jangan Terlalu Banyak Main Game Sampai Lalu Malam Sampai Lupa Istirahat Kemudian Tetap Kerjakan Semangat Tugas-tugas Dari Bapak Ibu Harus Tetap Diselesaikan Nanti Ketika Kita Masuk Sekolah Sudah Masuk Ke Waktunya Ujian Akhir Mungkin Tinggal Dua Minggu Terus Kenaikan Kelas Jadi Siap-siap Untuk Itu Seandainya Pun Tidak Ada Ujian Akhir Semester Yang khusus Tapi Dari Tugas-tugas Yang kalian Kerjakan Di rumah Itu Jadi Pertimbangan Dari Bapak Ibu Untuk Kenaikan Kelas Jadi Tetap Semangat Mengerjakan Tugas-tugas Meskipun Itu Dari Rumah Terus Apalagi Kalaupun Terpaksa Harus Keluar Rumah Misalnya Ibu Atau Bapak Ibu Di rumah Itu Minta tolong Untuk Beli Sesuatu Kalian Harus Keluar Rumah Kenakan Masker Jangan Lupa Kenakan Masker Kemudian Setelah Misalnya Diminta Tolong Beli Sesuatu Cepat-cepat Balik Rumah Jadi Tidak Boleh Saya Tak Jalan Dulu Jangan Sama Teman Ketemu Dimana Mau Ngumpul Ngumpul Tapi Ngumpul Ngumpul Tidak Boleh Lebih Baik Di rumah Tetap Semangat Kalaupun Harus Keluar Pakai Masker Kemudian Makan Makan Yang Sehat Kerjakan Tugas Tugas Dengan Sebaik Baiknya Meskipun Itu Di rumah Bapak Ibu Enggak Mengawasi Bapak Ibu Guru Enggak Mengawasi Tapi Nanti Tugas Tugas Itu Akan Diminta Atau Langsung Daring Tetap Langsung Bisa Diminta Mudah-mudahan Kita Semua Sehat Dan Tetap Semangat Belajar Melalui Salah Satunya Melalui Rumah Saya Kira Itu Bu Karima Baik Terima Kasih Ibu Alma Atas Sharing Ilmunya Di sesi Terakhir Untuk SMA Luar